Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua selamat datang kembali di channel NTC graphic saya Chris selamat berlibur untuk yang terpaksa libur ya Oke dalam video kali ini saya ini lanjutannya yang kemarin ya dan tetap materinya saya dapat dari dari Instagram yang saya sendiri yang dulu ini sebenarnya konten lama tapi mau saya buatkan videonya saja karena ini saya ada pekerjaan juga jadi daripada bikin materi lagi mending materi dari Instagram saja saya videokan satu materi untuk dua platform jadi ini terus hanya yang kemarin freelancer itu dapat duit dari mana sih ya kerjanya di rumah aja enggak keluar enggak keluar rumah tiba-tiba kok kok dapat duit itu kalau mungkin kalau kalau di jaman pandemi di jaman di waktu di masa-masa pandemi ini orang kalau kerja di rumah saja dapat duit itu iya enggak ya wajar-wajar aja kalau kemarin-kemarin waktu masih belum ada pandemi itu kalau di rumah aja ya berarti nganggur padahal ya tetap aja di rumah sama ada pekerjaan yang menghasilkan tentunya Hai ini ada tiga hal dari 33 sumber ya freelancer dapat duit dari mana itu yang pertama service-based atau pekerjaan yang berbasis pada layanan jadi freelancer bekerja sesuai dengan brief dari klien dan kliennya itu bisa beda-beda bisa beda-beda jadi kita bekerja tidak pada satu bos meskipun bos itu enggak bisa nge-push kita dengan aturan mereka juga ya kita pekerja lepas nah service-based ini eh didapatkan bisa dari yang pertama dari marketplace freelance bisa dari fiverr.com yang ini yang paling umum ya yang pernah saya yang paling umum dan yang pernah saya masuki website-nya yang pertama itu fiverr.com yang kedua itu upward.com freelancer.com seribulancer.com seribulancer.com seribulancer ini yang versi Indonesia ya kalau fiverr artwork freelancer ini versi luar negerinya fiverr itu service-based service-based banget ya itu biasanya digaji ya ya sesuai tektokan kita dari klien ya minimal itu minimal projectnya lima dolar sesuai dengan namanya five ya memang dulu didesain untuk lima dolaran sampai ke fiverr pro itu ribuan dolar banyak sekarang fiverr juga ada yang product-based ya kalau nggak salah itu yang logo apa logo maker atau logo apa itu jadi kita bisa upload logo kita disitu dan kalau ada yang beli ya ya tinggal dipilih aja mungkin mereka mau modifikasi sedikit gitu aja lalu apur.com kalau ini itu bekerja dapetnya biasanya lebih banyak karena kita menawarkan apa menawarkan jasa kita itu per jam jadi misalkan kita punya portfolio yang bagus punya kemampuan yang memadai punya kemampuan komunikasi yang bagus itu yang paling penting kalau di upload gitu kita bisa apa menembak jasa kita per jamnya itu banyak bahkan ada yang sampai ratusan dolar itu per jam ini saya cuma sekali saja kalau disini karena agak susah susahnya itu terutama di komunikasi ya karena kita harus mengirim proposal yang kayaknya yang bagus dulu proposal yang bagus terus kalau kita dapet klien biasanya kliennya itu langsung minta wawancara via video via Skype jadi kemampuan bahasa Inggris yang kurang ini menurut saya kurang orang disarankan di upload mending di fiverr saja kemudian di freelancer kalau di freelancer itu ada sistem kalau dulu waktu saya daftar itu ada dua sistem ya sistem service sama kontes jadi di freelancer itu ada kontes juga dan ada service juga kalau di seribu lancer ini murni sepertinya murni service-based dan itu Indonesia versi Indonesia secara umum secara keseluruhan ya sama saja isinya ya kayak grafik desain penulisan dan lain-lain seperti itu yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya kalau belum nonton silahkan teman-teman sehabis nonton ini nonton video tiga video sebelum ini kayaknya itu yang versi marketplace freelance yang kedua itu bisa dari direct project jadi direct project itu kita dapat pekerjaan dari klien-klien yang melihat melihat apa melihat portfolio kita di media sosial maupun di website-website portfolio biasanya itu mereka menghubungi kita secara direct ya dari mungkin email DM IG maupun kontak di Behance triple dan lain-lain biasanya kalau ini kalau sangat memungkinkan klien-klien ketika teman-teman punya portfolio yang yang bagus itu ya menjual di entah di sosial media maupun di website-website portfolio itu yang pertama service-based ya atau berbasis layanan yang kedua ada product-based atau menjual produk-produk digital melalui marketplace online contoh marketplace-nya ada banyak itu ada shutterstock yang versi microstock itu yang paling populer ada shutterstock ada free pick ada adobe stock dan lain-lain masih banyak itu itu yang mikrostock yang makrostock ada graphic river kreatif market design bundle itu yang lebih yang kita bisa menentukan harga setiap produk itu kita bisa menentukan sendiri kalau di disaterstock dan microstock lain itu harganya sudah ditentukan oleh websitenya kalau di kayak graphic river kreatif market design bundle kreatif fabrika dan lain-lain yang lain-lain itu kita bisa menentukan harga produk kita sendiri dan karakteristik produknya itu biasanya agak beda-beda juga agak bedanya itu kalau kalau yang kreatif market itu ya kita harus menyiapkan preview dari produk kita yang bagus deskripsi yang menjual seperti itu kalau di shutterstock ya kita harus menang di keywordnya kita harus menang di konten yang kita uploadnya itu Hai itu contoh marketplace-nya lalu produk apa sih yang bisa kita jual yang pertama itu vektor-vektor itu bisa semua ini ini contoh produk yang dijual yang saya cantumkan disini tuh bisa semuanya dimasukkan semua di marketplace yang saya tulis ini ada vektor ada footage video ada 3d model ada template ada font ada sosial media kit ada stationary design dan masih banyak lagi sesuai teman-teman kembangkan sendiri dari faktor itu faktornya masih ada faktor apa faktor misalkan faktor bunga faktor hewan faktoran ya sesuai teman-teman sendiri karena itu ini produk bisnya jadi ya suka-suka kita lah bikin produk apa yang penting itu ada nilai jualnya kalau kita mau dapet uang kalau kita mau dapet traffic yang besar dapet earning yang besar ya kita harus bikin produk yang memang dibutuhkan oleh market yang memang ada marketnya yang memang ada nilai jualnya ini yang yang apa marketplace yang paling saya sarankan ini sudah saya masukkan apa masukkan ini sudah saya coba semua dan lumayan yang penting kalau di produk bis itu sabar karena kita harus membangun produk kita membangun store kita kita harus produk kita ketika produk kita 123 itu pasti enggak ada earningnya minimal sehari uploadlah satu produk gitu entah produk apapun kalau bisa kalau di misalkan bisa tersebut kalau bisa itu satu nis ya enggak bisa tersebut doang sih kayak di kreatif market kalau bisa diusahakan satu nis jadi kalau logo logo doang kalau vektor apa vektor 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 dekoratif misalnya vektor dekoratif doang kalau font ya telepon saja gitu jadi kita lebih kuat di keywordingnya itu kalau kita satu satu nis gitu dan itu lebih mudah ditemukan oleh calon pembeli yang ketiga lain-lain lain-lain ini ada banyak pastinya ada banyak tapi yang paling umum yang saya ketahui itu ya jualan ebook jualan e-course lalu affiliate project affiliate itu ketika affiliate itu ketika ada orang menjual produknya kita ikut menjualkan dan kita dapat royalti dari dari hasil penjualan kita kita bisa affiliate ke misalkan kita ikut affiliate nya orang ada orang jual e-course kita jadi affiliate nya itu bisa atau kita mau affiliate di website-website kreatif market itu ada ada opsi affiliate nya kreatif fabrika juga ada opsi affiliate nya website-website pod itu juga ada affiliate nya tergantung kita lah ini kalau di affiliate ini sangat penting kita punya ilmu apa ya digital marketing itu karena kita harus pinter-pinter menyampaikan produk-produk yang kita jual itu mempromosikan produk-produk kita lalu yang ketiga Royalty video kalau Royalty video ini Hai yang saya pahami ya kayak di YouTube ini kalau subscribe-subscribe nya sudah banyak dan sudah dapat dimonetize ya dapat royalti dapet royalti dari iklan yang masuk gitu ataupun mungkin kayak musik musik ya kayaknya ada website-website yang kita bisa jualan musik disitu musik maupun footage-footage video cuma saya kurang kurang bahan juga yang saya pahami dari Royalty video ini ya yang di YouTube aja Hai Oke itu tiga sumber pendapatan utama dari seorang apa freelancer ya enggak enggak seorang freelancer bisa pasti ada satu bidang yang paling dia geluti paling dia tekankan ya tapi secara umum tiga hal ini yang bisa mendatangkan uang pergi bagi seorang freelancer kalau teman-teman ada masukan ada pendapat yang ingin teman-teman sampaikan silahkan sampaikan di kolom komentar terima kasih atas perhatiannya tetap di rumah aja tetap jaga kesehatan jangan jalan-jalan dulu semoga yang saya share ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua like kalau suka jangan lupa subscribe juga wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati